Bahwa aset tersebut sebenarnya dibeli secara kolektif oleh anggota yayasan. Namun, mertua Aurel Hermansyah itu pun disebut mengambil alih tanah atas nama dirinya lantaran sempat dipercaya menjadi pimpinan pesantren. Media sosial juga menyajikan berbagai kisah para selebritis yang tak kalah menjadi sorotan. Berikut kisah-kisahnya. Perjuangan Dewi Persik ingin punya anak di masa depan dengan lakukan ekfrizi. Pemirsa Silet R-CTI Usai menghebohkan publik dengan prosesi laparannya dengan pilot ruling, Dewi Persik tampaknya semakin serius untuk mempersiapkan pernikahan. Dan baru-baru ini, sang pedangdut bahkan melakukan prosedur ekfrizing atau pembekuan sel telur. Meski usianya masih 38 tahun, namun DP berpandangan jauh soal memiliki momongan. Ia datang ke sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan, kemudian melakukan berbagai pemeriksaan termasuk USG. Dokter pun membawa kabar bahagia bahwa terdapat 9 sel telur dalam kondisi sehat yang dapat disimpan dalam jangka waktu cukup lama. Sementara itu, selama prosesnya, DP harus suntik injeksi sebanyak 4 kali selama beberapa hari di bagian perutnya. Terkait keputusannya melakukan pembekuan sel telur, DP mengaku ingin menyimpan sel telur yang sehat dan berkualitas agar bisa dibuahi di kemudian hari. Warga net pun ramai mendoakan rencana Dewi Persik yang tampak atusias memiliki suami baru hingga momongan di masa depan. Ini hari kedua aku menstruasi seperti janji dokter bahwa aku akan melakukan injeksi sel telur atau injeksi hormon. Jadi sekarang aku mau ditensi dulu darah aku dan mau diambil darahnya juga apakah bagus. Terus akan melakukan injeksi di perutnya. Sudah-sudah dapat telur-telur yang banyak, telur-telur yang sehat supaya di usia aku yang semakin bertambah ini mendapatkan benih-benih atau bibit-bibit yang unggul. Dan kegiatan aku seperti apa dan bagaimana dan nanti kita akan kita ucapkan uraturnya ya. Berapa? 10 per 76 ya. 110 per 76 untuk... Limbang. Ya aduh aku udah lama gak limbang ya. Oh, 49. Ini pengacaman yang bagus banget supaya kualitas telur-telur bisa kita dipertahankan dengan kualitas yang bagus segini. Pertikan pertama, 1, 2, 3, 4, 5, tanggal utang kita ketemu lagi. Jadi sekarang aku mau pilih ini kita ambil dari segi dulu. Oke. Lihat berapa killer yang bisa berstimulasi. Bismillahirrahmanirrahim. Telurnya banyak. Amin. Punya junior. Anak soleh. Anak soleh. Anak soleh, soleh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aku dicek sama dokter, guys, alhamdulillah sel telur aku banyak banget. Sebelah kiri ada 3, terus atasnya ada 6, jadi ya lumayan banyak sih. Tapi semuanya itu tetap aku disuntik hormon supaya lebih banyak lagi setelurnya. Mami sih bikinnya cepat-cepat nikah gitu. Biar segera melapas masa jandanya gitu. Apalagi sih nak gitu. Maksudnya kan ini udah cowok udah serius sama kamu gitu. Nanti lihat ke depannya aja. Pokoknya buat aku, aku pasti memberikan yang terbaik buat mami aku. Marsiano Putra Bungsudiah Permatasari gantengnya bikin klepek-klepek kaum hawa. Di usianya yang kini menginjak 17 tahun, Marsiano Nikolas Jatmiko Putra Bungsudiah Permatasari sukses mencuri perhatian warganet. Bagaimana tidak Marco memiliki perawakan atletis dan tinggi layaknya seorang model. Ditambah parasnya yang tampan membuat banyak kaum hawa klepek-klepek saat melihatnya. Lewat unggahan di media sosial, Diah pun kerap membagikan momen kebersamaan dengan Marco. Keduanya sangat dekat seperti halnya saat melakukan sesi pemotretan bersama. Penampilan Diah dalam balutan gaun yang begitu awet muda juga tak luput menuai pujian. Lantas benarkah Diah Permatasari mengizinkan sang putra untuk mengikuti jejaknya di dunia entertainment? Persibet sendiri Ya Dib Straight Hell Persibet Agarila Adakah picks igors kain? Orang inget negara Merasa dirinya itu tinggi hati gitu ya. Saya tetap selalu mengawal anak saya. Jangan sampai anak-anak itu mengecewakan keluarga. Saya selalu secakap apapun, seganteng apapun tetap tidak boleh sombong. Dia tetap harus rendah hati. Teku Isnu bagikan momen Adam fasih membaca Al-Quran. Potret bahagia keluarga Shiren Sungkar dan teku Isnu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Apalagi saat bersama dengan anak-anak mereka yang tak hanya pintar namun juga begitu dekat dengan agama. Seperti halnya baru-baru ini, Isnu membagikan momen saat putranya teku Adam al-Fati pelantunkan surat Al-Baqarah ayat 183. Tak sedikit pula yang menantikan drama puasa Ramadan dari Adam yang kerap kali melakukan hal-hal kocak mengemaskan. Seperti halnya saat ia viral lantaran sahur dengan mengenakan kacamata hitam. Adam melakukan hal tersebut karena merasa silau padahal sebenarnya ia masih mengantung. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam memang anaknya suka tampil ya, jadi kayak seneng aja dia tahu kakak paling gede diantara yang lain. Yang penting dia happy dulu, didukung. Tapi mas keinginannya bagaimana? Lucu banget. Ya lucu banget ya mba, tapi ya itu kan tajudnya masih banyak harus dibenerin. Suatnya berantatan, itu mereka sebenarnya lagi belajar aja. Ya anak kecil lah, yang penting mereka happy dulu, tapi kalau di rumah biasanya dikasih tahu yang benar seperti apa. Ayah Atta Halilintar terlibat sengketa tanah pesantren di Pekanbaru senilai 26M. Kabar mengejutkan, hadir dari Halilintar Anovial Asmit, ayah dari konten kreator kenamaan Atta Halilintar. Ia terjerat dalam kasus sengketa aset sebuah pondok pesantren di Pekanbaru, Provinsi Ria. Anovial bahkan menggugat pihak yayasan secara perdata atas kepemilikan tanah dengan nilai jual mencapai 26 miliar rupiah. Kepada tim silat RCTI, pihak kuasa hukum PONPES pun menjelaskan bahwa aset tersebut sebenarnya dibeli secara kolektif oleh anggota yayasan. Namun, mertua Aurel Hermansyah itu pun disebut mengambil alih tanah atas nama dirinya lantaran sempat dipercaya menjadi pimpinan pesantren. Kini, persidangan terkait sengketa itu pun sudah bergulir di pengadilan. Namun anehnya, Anovial sebagai penggugat selalu absen sehingga dianggap menutup pintu mediasi. Sebelumnya, berbagai upaya juga telah dilakukan namun sayang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak hingga harus terus bergulir ke jalur hukum. Persoalan ini kan muncul ketika beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai pimpinan yayasan. Itu terjadi di tahun 2003. Jadi, di tahun 2003 beliau itu dikeluarkan dari yayasan. Begitu ya, beliau dikeluarkan. Tentu semua aset-aset yayasan yang dibuat ke atas nama beliau, yayasan minta kembali dong untuk diserahkan kembali. Nah, kebetulan ada beberapa aset yang sudah dikembalikan dan kebetulan tanah yang menjadi objek sengketa hari ini adalah belum sempat dikembalikan oleh beliau. Awalnya memang seorang yang ada etikan baik dan ada perilaku yang baik kan. Kami memberi peluang sebagai pimpinan lah. Tetapi kemudian bila mana perjalannya waktu, berubah, sikapnya berubah. Terutama dengan berkaitan dengan uang lah. Sertifikat hak milik tadi seperti yang kami jelaskan, sudah dibuatkan ke atas nama beliau. Hari ini sudah mulai berjalan proses pemeriksaan di pengadilan negeri Pekanbaru. Dapat saya jelaskan bahwa penggugat adalah Halilintar Anupial Asmit dan sedangkan tergugat Yayasan Alansor Pekanbaru dan Haji Syapullah yang ada di sebelah kanan saya. Dua kali pemanggilan secara patut tidak hadir, makanya Hakim Mediator menutup upaya mediasi dengan mengatakan penggugat tidak bertikad. Sambut Ramadhan, Inul Daratista dan seluruh penghuni rumah gelar sholat rawih pertama bersama. Menyambut bulat suci Ramadhan, sukacita dirasakan oleh Inul Daratista. Lewat unggahan di media sosial, Inul membagikan momen terawih pertamanya dengan suami dan buah hati tercinta. Mereka menggelar sholat rawih di rumah dengan suasana yang hikmat. Sejumlah kerabat dan asisten rumah tangga juga ikut sholat rawih bersama Inul dan keluarga, menambah sembarangnya semangat menyambut datangnya bulan penuh kemuliaan. Melihat betapa hangatnya kebersamaan Inul dan keluarga, warganet pun ramai memberikan komentar. Mereka turut berbahagia lantaran Inul, suami, dan buah hati tetap sehat dan keren. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!